Pada kelas ini kita akan belajar melakukan cloning atau kita akan belajar membuat tampilan yang serupa dengan tampilan aplikasi OVO pada bagian homepage. Bahasa yang kita gunakan untuk membuat user interface-nya kita akan menggunakan XML atau spesifik kita akan menggunakan full constraint layout ketika pembuatan layout-nya. Terus kemudian kita juga akan belajar memprovide datanya seperti pembuatan model, pembuatan adapter, terus juga memberikan sebuah data contoh kita akan menggunakan basa pemrograman Kotlin. Jadi ketika teman-teman sudah menyelesaikan kelas ini kurang lebih final project yang akan dihasilkan adalah seperti yang sudah saya jalankan pada emulator. Pembuatannya kita akan dimulai dari menyiapkan tema atau warna aplikasi, terus kemudian kita juga akan menyiapkan aset. Karena kalau teman-teman lihat di belakang case atau point disini juga kita memberikan background gambar. Terus disini kita akan membuat menu pembayaran dan juga menu pembelian. Terus kemudian kita akan membuat slider juga disini, terus kemudian rekomendasi pilihan, terus kemudian beberapa menu lainnya yang bisa teman-teman lihat pada aplikasi OVO saat ini ketika video ini dibuat. Jadi tidak hanya membuat layout saja menggunakan XML, teman-teman juga akan belajar memprovide data. Contoh disini misalkan yang menarik di OVO lihat bantuan, ini kan harusnya ke URL ketika di klik. Jadi kliknya sudah bisa juga kita kerjakan, terus kemudian contoh URLnya juga sudah kita provide menggunakan model dengan bahasa merograman Kotlin. Jadi teman-teman tidak hanya belajar bahasa XML untuk pembuatan layout, teman-teman juga belajar untuk memberikan aksi dan juga memberikan data menggunakan Kotlin. Jadi mungkin itu saja preview atau trailer pada kelas user interface menggunakan Kotlin dan XML. Saya Irsa dari last day dan sampai bertemu di kelas.